Kalau kalian merasa kamera HP kalian burik, kalian harus coba aplikasi Geekcam ini. Jadi ini adalah perbandingan ya dari 4 macam config. Jadi kalian disini bisa lihat ya, ini aja udah kelihatan perbedaannya. Jadi akan kita bandingkan kamera stock atau kamera default yang ada di HP kita dengan aplikasi dari Geekcam atau Google Camera. Jadi disini saya menggunakan HP Redmi Note 8 Pro yang memang kameranya burik apalagi videonya noise banget ya. Makanya saya agak kurang serp sebenarnya dengan hasil kamera ini. Tapi setelah saya nyobain yang namanya kamera ya, ini namanya Geekcam, ternyata hasilnya jauh banget peningkatannya. Oke langsung aja ya, bagi sobat yang mau download nanti aplikasi Geekcamnya itu ada di deskripsi video ini adalah kamera default bawaan dari Redmi Note 8 Pro. Jadi ini bisa untuk HP Android apa aja, tenang aja. Oke mungkin langsung aja ya, kita lihat perbandingan hasil fotonya. Jadi begini kita cara ambil fotonya ya, jadi kita coba foto bergantian. Yang pertama itu kita coba foto dari default kameranya ya, aplikasi bawaan kamera. Dan ini tanpa kita fokusin ya, jadi pakai autofocus aja. Dan ini adalah hasil defaultnya tanpa AI. Oke kemudian ini adalah hasilnya di saat kita foto menggunakan AI. Jadi warna hijaunya ini otomatis ya, di AI tadi dia menyalakan untuk melihat seperti dedaunan, pepohonan ini warnanya jauh lebih mencolok ya. Jadi lebih hijau sih terlihatnya. Dan kemudian kita coba sekarang menggunakan aplikasi dari Geekcam ya. Jadi Geekcam yang kita gunakan di sini adalah Geekcam versi 7.4. Dan inilah hasilnya pakai Geekcam dengan autofocus juga, tapi kita belum pakai config apapun. Di sini terlihat warnanya kurang ya, kalau dibandingkan foto yang menggunakan AI sebelumnya. Oke selanjutnya kita coba Geekcam yang menggunakan config ya. Di sini kita menggunakan config Niki Selfie. Oke dan ini hasilnya jauh lebih halus ya, menurut saya lebih smooth dan ini terlihat lebih natural sih kalau di mata saya dengan melihat kondisi aslinya. Dan yang perlu diketahui juga untuk settingan Niki Selfie ini, itu fitur AWB-nya ini on ya. Berbeda dengan yang tanpa config itu AWB-nya off. Selanjutnya kita masuk ke mode malam. Jadi ini malam hari fotonya menggunakan kamera stock ya. Jadi ini udah kita maksimalin deh intinya settingan dari kamera stock dan ada noise di sudut sebelah kanan. Dan saya juga heran berkali-kali saya foto saya tidak bisa menghilangkan noise tersebut. Oke selanjutnya kita menggunakan Geekcam tanpa config dan inilah hasilnya. Jadi noise-nya hilang yang di sebelah kanan, saya juga heran kok bisa ya. Jadi menjadi lebih bagus seperti ini. Jadi kalian lihat ya, foto sebelumnya itu menunjukkan kamera stock yang sangat tidak nyaman ya dilihat. Dan ternyata menggunakan Geekcam itu sangat merubah kondisi foto tersebut menjadi lebih baik. Dan di saat ditambahkan config, dan ini sih menurut saya lebih adil lagi sih ya. Dan di saat kita menggunakan config dari Niki Selfie ini, ini lebih baik lagi karena noise yang di sebelah kiri. Kalau kita lihat sebelumnya, ini di sebelah kiri masih ada noise ya, yang di kanan sudah aman. Dan di saat kita tambahkan config yang di sebelah kiri noise-nya menjadi hilang. Walaupun lebih gelap memang ya, tapi itu lebih bagus sih. Dan untuk informasi saja, ini kita titik fokuskan kepada bangunan yang di tengah-tengah bagian depan tersebut. Jadi menurut saya config ini benar-benar cukup membantu lah ya untuk kamera saya yang buruk ini. Sekarang kita coba foto bangunan di siang hari ya. Dan ini adalah kamera default bawaan Redmi Note 8 Pro. Sobat bisa perhatikan dari pagarnya dulu ya. Jadi warna pagarnya seperti itu yang paling jelas sih dari pagar ya. Terus kemudian kita menggunakan AI masih di kamera stock atau kamera default dari Redmi Note 8 Pro. Dan warna pagarnya sudah mulai berwarna. Dan langitnya pun terlihat lebih putih ya atau lebih terang sedikit dibandingkan yang AI-nya kita matikan. Oke, selanjutnya kita coba kamera GCam. Dan ini dia hasilnya dengan GCam yang tanpa config. Dia terlihat lebih flat karena memang warnanya bisa dibilang belum keluar semua ya. Jadi ini cocok banget buat sobat yang memang butuh foto flat seperti ini. Karena di saat kita mengedit, di edit fotonya ini jauh lebih luas. Jadi ya kita bisa eksplorasi warnanya atau dari segi cahaya dan lain-lainnya deh. Jadi ini lebih cocok. Terus kemudian di saat GCam-nya kita tambahkan config dan hasilnya menjadi seperti ini. Kalau dari warnanya memang lebih keluar. Hasilnya gambarnya lebih keluar ya warnanya. Dan ini biasanya settingannya AWB-nya on ya. Sehingga warnanya menjadi lebih hangat. Dan warnanya juga terlihat natural ya. Ini juga masih cocok sekali buat sobat yang mau edit-edit fotonya. Misalkan pakai Photoshop untuk setting cahaya, setting warna, dan setting-setting lainnya. Selanjutnya kita coba foto matahari menggunakan kamera bawaan dari Redmi Note 8 Pro. Ini dia hasil mataharinya yang kita fokuskan ke matahari ya. Terus kita coba bandingkan dengan versi AI dari Redmi Note 8 Pro. Awannya berubah menjadi lebih berwarna biru ya. Ini adalah foto Redmi Note 8 Pro default ya. Kamera bawaan dengan mode AI yang nyala. Di sini sobat bisa lihat warna langitnya lebih biru. Kemudian mataharinya sih lebih putih ya. Jadi seperti samar di sini ya. Tidak terlihat. Kita lanjut lihat hasil foto dari GCam tanpa config. Di sini mataharinya juga masih terlihat sih sedikit. Terus kemudian dari awannya. Sekarang kita lihat foto hasil GCam tanpa config. Dan kita lihat di sini warnanya kembali flat ya. Jadi memang cocok bagi sobat yang mau edit hasil fotonya. Jadi ini masih bisa dibilang natural ya hasilnya. Kemudian coba kita pakai config Niki Selfie dan warnanya sedikit berubah. Karena memang config Niki Selfie ini menggunakan AWB On. Jadi kalau untuk kondisi AWB On ini menyesuaikan ya. Jadi karena di siang hari juga ini menjadi lebih hangat ya warnanya. Jadi bagi sobat mungkin yang pingin lebih natural lagi bisa mematikan fungsi AWB-nya ya. Atau mencari config yang lainnya. Kita coba foto di dalam ruangan. Ini adalah hasil kamera default dari Redmi Note 8 Pro. Kemudian langsung aja kita bandingkan dengan yang versi AI-nya. Di sini sih saya tidak bisa melihat perbedaannya antara yang stock tanpa settingan dengan yang versi AI. Kemudian kita langsung coba aja cek yang versi GCam tanpa config. Di sini kita bisa lihat ya warna dari motornya ini lebih terlihat biru. Kita coba lihat hasil GCam tanpa config. Di sini warna motornya berubah jadi lebih biru ya. Atau lebih dingin gitu ya. Dan sekarang kita lanjut dengan menggunakan config yang sama ya. Dan di sini warna motornya juga berubah lagi. Kalau saya sih lebih cocok yang menggunakan config ini ya. Karena jadi tidak terlalu biru dan mendekati warna naturalnya. Kemudian kita coba foto makro di Redmi Note 8 Pro dengan kamera bawaan. Dan ini dia hasilnya. Kemudian kita cek untuk versi AI-nya. Dan ini terlihat ya perbedaannya. Coba saya ganti-ganti gambarnya. Tapi di saat saya zoom untuk yang settingan default. Hasilnya seperti ini. Coba kita ganti yang versi AI. Kita coba zoom. Dan di sini saya jujur aja tidak bisa melihat perbedaannya untuk objek yang fokusnya ya. Oke selanjutnya kita coba yang GCam. Dan ini dia hasil fotonya. Kita bisa lihat di sini. Kalau ini sih lebih smooth ya. Menurut saya ya. Ini saya lihat lebih smooth dari yang sebelumnya. Oke kita coba bandingkan foto yang AI dengan yang ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang versi AI. Dengan versi GCam no config. Di sini saya lihat shadow-nya lebih halus ya. Oke selanjutnya dengan GCam yang menggunakan config. Dan ini auto zoom ya. Jadi saya tidak zoom. Saya hanya masukkan config dan dia tiba-tiba langsung fokus sendiri. Jadi nge-zoom sendiri gitu. Dan dilihat sih hasilnya. Di sini sih yang saya lihat dengan mata saya ya. Warnanya lebih keluar ya. Daripada versi yang tanpa config. Jadi ini dia hasil keempat fotonya ya. Masing-masing ya. Jadi ini adalah foto yang di outdoor. Di halaman belakang. Ada empat foto. Sobat bisa lihat di sini perbedaannya ya. Ketika fotonya kita tampilkan barang. Dan ini adalah foto di saat malam harinya. Saya hanya ada tiga foto. Karena memang foto mode malam itu di sini tidak bisa dinyalakan ya AI-nya. Di Redmi Note 8 Pro. Terus kemudian foto bangunan di depan rumah. Sobat bisa lihat perbedaannya dari empat kamera ini. Dan selanjutnya silahkan kalian lihat sendiri. Dan nilai sendiri ya perbedaan-perbedaannya. Jadi kesimpulan dari saya. Untuk kamera yang HP-nya burik. Menurut saya Google Cam ini benar-benar sangat membantu banget ya. Sobat bisa lihat tadi. Apalagi di saat foto malam hari. Yang tadinya ada noise. Noise yang nggak bisa dihilangin. Tapi dengan Google Cam noise-nya hilang. Dan warnanya juga bisa disetting lebih keluar. Dengan config-config yang berbeda ya. Jadi tinggal sesuaikan aja config yang sobat suka dan cocok buat HP sobat juga. Itu dia hasil foto yang tadi kita bandingkan ya. Jadi yang namanya Google Cam ini dia mempunyai config ya. Di sini kita pakai config yang namanya Nikita Selfie. Jadi kita pilih satu config tersebut setelah kita bandingkan. Mana yang sesuai dengan kebutuhan saya. Dan saya cocok dengan Nikita Selfie tadi. Makanya saya pakai satu config itu. Dan di sini perlu diketahui ya. Untuk setiap config itu memiliki settingan objek yang berbeda-beda ya. Misalkan contohnya Nikita Selfie bagusnya untuk selfie. Contohnya seperti itu. Jadi sobat di sini bisa sharing di kolom komentar. Sobat pakai config apa. Terus hasilnya gimana. Sampai di sini videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat VizTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.